selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberi tahu kalian Bagaimana cara membuat private server di game Roblox guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah serta jangan lupa nyalain loncengnya juga ya Nah setelah itu kalian buka game atau aplikasi Roblox nya guys nah disini kita langsung aja buka game Roblox nya Oh ya by the way di sini ko tutorial mau ngasih tahu singkat aja apa itu sih private server private server itu adalah server yang kita bisa masuk atau bisa kita gunakan teman itu sendiri atau mungkin bersama teman soalnya kan kalau kalian langsung misalnya langsung masuk misalnya langsung masuk Brokeven terusan kita langsung play biasanya kan orang-orangnya tuh random dari semua orang Nah kalau kita buat private server kita bisa memilih teman-teman mana yang boleh masuk server kita atau mungkin kita ingin sendiri mungkin main roleplay sendiri di dalam game yang kita mau kayak gitu guys Nah langsung aja yuk gimana caranya Oh ya sebelum lanjut tuh ko tutorial mau ngasih tahu satu hal tidak semua game itu gratis ya guys ya private servernya ada game yang private servernya itu berbayar ada yang gratis Nah salah satu contoh yang berbayar itu seperti Brokeven pet simulator X dan lain-lain Nah ini kita lihat caranya lihat private server itu gimana sih Oke cara lihatnya private server kita pilih game misalnya kalian pengen main Brokeven atau pet simulator lah Nah kita pilih pet simulator X Nah nanti kan ada pilihan seperti ini kalian jangan langsung pilih hijau jangan kalian Scroll kebawah nah kalian Scroll kebawah kalian pilih server guys Nah di sini ada pilihan server Nah setelah itu akan muncul seperti ini guys server Nah di bagian kiri sini kalian bisa lihat private server create private server buat private server Nah untuk membuat private server di pet simulator X ini itu memerlukan 400 Robux dan ini berbayar ya guys ya jadi Bang itu bayar Iya guys jadi ini kalau kalian beli private server itu berbayar dan itu berlaku sampai 30 hari atau satu bulan misalnya kalian udah buat private server nih itu akan bertahan sampai 30 hari jadi masa aktifnya itu 30 hari ya aku enggak punya uang bang untuk beli private server bang apalagi beli Robux gitu Nah kalian bisa cari game lain yang private servernya gratis misalnya disini kotutrol bakal ngasih contoh game yang private servernya gratis nah disini private server yang gratis itu adalah game Adobe salah satunya ya kalian bisa cek-cek sendiri nanti game-game apa saja yang private servernya gratis ini kita langsung aja mainin Adobe kita buka setelah itu seperti tadi guys kalian Scroll kebawah kemudian kalian cari server seperti ini kalian pilih server nah kalian bisa lihat disini private server press press itu artinya harga-harganya itu gratis kalau yang tadi tuh 400 Robux untuk pet simulator X kalau yang Adobe itu private servernya gratis jadi kalian bisa buat private server sendiri Nah cara buatnya seperti tadi tadi kalian pilih yang create private server Nah setelah itu akan muncul seperti ini create private server Nah kalian tinggal buat nama servernya misalnya namanya itu kalian buat terserah misalnya namanya server saya gitu saya gini server saya setelah sudah kalian pilih get now Nah kita langsung aja buat get now dan udah deh kalian sudah mendapatkan private server gratis di game Adobe Roblox Adobe Nah kemudian kita langsung konfigurate Nah di bagian konfigur ini kalian bisa atur guys misalnya kalian punya temen kan punya temen yang dibolehin masuk ke set private server ini kalian tinggal pilih di bagian sini at people sini yang di sini ada server member server member itu adalah orang-orang siapa saja yang boleh masuk ke server kalian Nah jika kalian aktifin friend allowed ini semua teman kalian bisa masuk ke private server kalian tapi jika kalian ingin temen-temen tertentu atau temen-temen khusus yang bisa masuk ke server kalian kalian matiin kemudian kalian pilih at people guys Nah setelah itu kalian tinggal masukkan nickname atau username nama temen kalian yang kalian bolehin main bersama kalian di private server guys nah ini kita langsung close aja karena kita enggak punya teman so kalau udah kalian tinggal balik aja guys kita langsung aja kembali kita pilih sih ini kembali Nah tada akun kita sudah berhasil membuat private server guys di game Adobe kalian bisa lihat di sini Andre 001ayam nih akunnya kotutorial yang satu lagi sudah buat private server Nah sekarang kita coba join Apakah berhasil private servernya kita buat langsung aja pilih join untuk masuk ke private server Nah kita ulangi dari awal ya kita ulangi dari awal misalnya kalian ingin masuk ke private server sendiri kalian tinggal cari gamenya gamenya Adobe ini kemudian kalian Scroll ke bawah kalian pilih server kemudian kalian pilih server kalian nih server kalian nama saya ini namanya disensor ya sama Roblox Oke kita langsung pilih join Oke disini kita udah berhasil login ke Adobe nya Nah apakah kita berada di satu server sendirian kita kita coba lihat Oke untuk lihat kita di server sendiri apa enggak kita tinggal pilih yang bagian pojok kiri atas ini kita pilih nah ini kita berada di satu server Adobe sendirian guys tidak ada orang lain selain kita sendiri Nah kayak gitu guys itu caranya buat server sendiri nah enakan jadi kalian bisa kita farming atau cari koin cari uang sendiri tanpa ada yang mengganggu guys kayak gitu guys caranya guys Nah mungkin sampai segini aja guys ya jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini semoga video ini dapat membantu kalian see you di next video bye bye selamat menikmati